Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Jadi susah ringan request kalian semua Hari ini aku bakalan kasih tau kalian Cara bikin wajah putih, glowing, king, celong Hanya dengan menggunakan 3 bahan saja Dan semua bahannya ini bisa kalian dapetin di rumah kalian Cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya sendiri pun juga sangat mudah Dan sekaligus di video ke hari ini Aku bakal praktekin di klut wajah aku secara langsung Berikan lebih paham lagi dan juga lebih jelas lagi Bagaimana cara pengaplikasiannya Dan bagaimana hasilnya Nah pasti kalian udah penasaran banget kan Apa saja sih bahan-bahannya Dan bagaimana sih cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya Makanya kalian harus santren sampai habis Sampai ada yang di skip ya guys Oke Oh iya guys sebelum aku kasih tau kalian untuk cara pembuatannya Langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian Untuk ketiga bahannya terlebih dahulu Nah bahan yang pertama yang harus kalian siapkan adalah gula Bahan yang kedua yang harus kalian siapkan adalah jeruk nipis Nah untuk jeruk nipisnya sendiri kalian cukup menyiapkan setengah buah aja Nah untuk jeruk nipis ini kaya akan sekali vitamin C Sehingga sangat bagus digunakan untuk mencerahkan kulit Melebapkan serta menutrisi kulit wajah kalian yang kering Dan kita lanjutkan untuk bahan yang ketiga yang harus kalian siapkan adalah madu Nah untuk madunya sendiri kalian bisa pakai merek apa aja yang kalian punya di rumah Untuk kali ini aku bakal menggunakan madu rasa original Nah jadi itu dia adalah ketiga bahannya Sedangkan untuk alatnya yang harus kalian persiapkan adalah wadah dan juga sendok Yang ini yang akan kita gunakan untuk meracik maskernya Nah itu selanjutnya langsung aja aku bakal kasih tau kalian untuk cara pembuatannya Nah itu cara pembuatannya sendiri pun sangat gampang dan juga simpel banget Jadi untuk yang pertama kita masukkan terlebih dahulu untuk gulanya Untuk gula ini aku bakalan ambil kurang lebih sekitar 1 sendok teh aja Nah kurang lebih sekitar segini Jika sudah kemudian tinggal kita tambahkan aja untuk madunya Untuk madunya ini kita tuangkan cukup 1 sendok teh aja Nah untuk madu ini juga sangat bagus digunakan untuk menghilangkan flek hitam Melebabkan menutrisi serta bisa digunakan untuk mencerahkan kulit wajah kalian Jika sudah kemudian langsung aja kita peras untuk jeruk tipisnya Kita peras semuanya Oke jika sekiranya sudah cukup langsung aja kita aduk-aduk Sampai semua bahannya ini tercampur rata dan membentuk seperti pasta Nah jika semua bahannya ini sudah tercampur rata Nanti hasilnya itu bakalan jadi seperti ini Nah jika sudah seperti ini langsung aja kita aplikasikan merata di seluruh kulit wajah kita Bener-bener gampang banget kan Tapi sebelum kalian mengaplikasikan masker ini di kulit wajah Kalian harus memastikan kalau wajah kalian itu harus bener-bener bersih terlebih dahulu Jadi sebelumnya kalian harus membersihkan wajah kalian dulu dengan menggunakan gel cleanser Ataupun misler water Kemudian mencuci muka kalian dengan menggunakan facial foam Setelah bener-bener bersih kemudian kalian pakai masker ini Dan berpulgah sekarang ini wajah aku sudah bersih dan aku pun juga sudah cuci muka Jadi langsung aja aku bakalan aplikasikan Nah jadi ini dia aku sudah selesai mengaplikasikan maskernya di seluruh kulit wajah aku Jika sudah seperti ini kemudian langsung aja kalian diemin dulu Kurang lebih sekitar 10-15 menitan gitu Atau kalian tunggu hingga masker ini tuh kering Dan langsung aja aku bakalan skip dulu berikutnya kelamaan ya guys Stay tune Nah jadi ini dia masker aku itu udah kering Dan sekarang ini kulit wajah aku pun juga udah aku bilas Dan langsung aja aku bakalan tunjukin ke kalian untuk hasilnya Nah jadi ini dia adalah hasilnya setelah aku menggunakan masker Campuran antara jeruk nipis, gula, dan juga madunya Dan langsung aja aku bakalan sedikit review Nah jadi setelah selesai aku menggunakan masker ini yang paling aku rasakan Sekarang ini wajah aku itu langsung berasa lebih bersih, berasa lebih ringan Kayak sel-sel kulit mati, kotoran, dan juga daging pada kulit wajah aku itu terangkat Dan selain itu juga sekarang ini wajah aku itu langsung kelihatan lebih cerah Halus, lembut, lembab, dan juga sangat kenyal Pokoknya masker itu bener-bener enak dan juga nyaman banget untuk dipakainya Jadi kalian wajib banget untuk cobain dan praktekin ini di rumah Dan untuk hasil yang lebih maksimal lagi dalam mengangkat daki, mencerahkan, serta memutihkan kulit wajah kalian Kalian harus rutin dan juga telatkan dalam menggunakannya Dalam satu minggu cukup menggunakan masker itu 2-3 kali aja Tapi untuk kalian yang memiliki jenis kulit yang bener-bener sensitif banget Kalian cukup memakai masker itu 1 minggu 1 kali aja Dan untuk kalian yang ingin hasilnya itu lebih bagus lagi dalam memutihkan, mencerahkan, serta menghaluskan kulit wajah Sebelum kalian ngebilas wajah kalian dengan menggunakan air bersih Kalian gosok-gosok dulu wajah kalian kurang lebih sekitar 2 menitan gitu Jika sekiranya udah bersih langsung aja kalian bilas Nah disitu sel-sel kulit mati, kotoran, dan juga daki pada kulit wajah kalian itu bisa terangkat Sehingga wajah kalian itu akan menjadi lebih halus, lembut, kelihatan lebih cerah, dan juga terlihat lebih sehat Oke jadi selesai video dari aku Semoga video kalian bisa bermanfaat dan juga bisa berguna untuk kalian semua Dan buat kalian suka dengan video ini jangan lupa like Buka warna khas video selanjutnya bisa langsung aja komen di bawah Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian ya Sebanyak-banyaknya dan jangan lupa juga subscribe channel aku ini ya guys Tunggu video aku selanjutnya di TiaTik for watching Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa